Suling Emas Naga Siluman, Jilid 50 Diam-diam Kau Chin Leong merasa kagum sekali terhadap Sim Hang Bu yang dalam pertemuannya dengan para pendekar Patriot itu telah muncul dengan gagah perkasa, menantang dia dan bahkan menantang Su Heng dari Chi Sian yang bernama Kam Hang itu. Akan tetapi dia mengerutkan alisnya kalau teringat betapa pemuda itu menjadi demikian bingungnya ketika dihadapi dan diserang oleh Chi Sian, bahkan dia pun melihat dengan jelas betapa Hang Bu terus mengalah, bahkan kemudian melarikan diri, bukan karena takut kepadanya atau kepada Chi Sian, melainkan karena jelas bahwa pemuda itu sama sekali tidak mau menghadapi Chi Sian sebagai musuh. Dia mencinta Chi Sian demikianlah berkali-kali hatinya berkata dengan perasaan tidak nyaman. Dia sendiri juga jatuh cinta kepada Chi Sian dan agaknya kini dia menemui seorang saingan berat dalam diri Sim Hang Bu, pemuda gagah perkasa ahli waris keluarga Chu yang telah mewarisi pula pedang pusaka Klei Leong Pokiam itu. Chin Leong menjadi semakin kagum pada waktu dia melakukan pengejaran dan sampai berpekan-pekan, bahkan lebih dari sebulan, belum juga dia mampu menyusul Hang Bu. Memang dia telah menemukan jejak pemuda itu dengan penyelidikan dan bertanya-tanya, tetapi Hang Bu selalu lenyap dengan cepatnya. Bahkan setelah dia mengejar ke barat, tiba-tiba saja jejak pemuda itu menuju ke utara, ke kota Raja. Di dalam perjalanan mencari dan mengikuti jejak Hang Bu ini, Chin Leong mendengar tentang kaisar yang tengah jatuh sakit berat dan betapa kini pangeran Tian Leong yang menjadi pejabat dan pelaksana yang tertinggi. Dia merasa amat kegembira dan percaya sepenuhnya bahwa pangeran itu tentu akan mengadakan perubahan-perubahan bijaksana seperti yang seringkali dikatakan dan dijanjikan oleh pangeran itu. Keyakinan ini membuatnya menjadi lega dan dengan hati tenang dia melanjutkan pengejarannya. Dan ketika dia tiba di kota Pao Ting di sebelah selatan kota Raja, dia mendengar bahwa pemuda yang dikejarnya itu menuju ke hutan di sebelah barat kota itu, di pegunungan Tian Hang San. Keterangan ini didapatnya dari para penjaga kota yang mengenal General Muda ini, karena Pao Ting tidak jauh dari kota Raja dan nama Kau Chin Leong amat dikenal karena kegagahannya. Dia cepat melakukan pengejaran ke daerah hutan di kaki pegunungan itu dan pada keesokan harinya pagi-pagi dengan hati berdebar dan juga girangga melihat orang yang diburuhnya itu berada di bawah pohon bersama seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun yang berpakaian seperti seorang pemburu. Siapakah pria berpakaian pemburu itu? Dan mengapa Hang Bu pergi ke tempat itu, di dalam hutan sunyi? Seperti kita ketahui, Hang Bu bingung bukan main ketika melihat Cixian menyerangnya kalang kabut dan bahkan semakin nekat. Dia tidak takut kepada darah ini, akan tetapi melihat betapa darah itu menyerangnya dengan demikian mati-matian seperti seorang musuh besar dan berniat membunuhnya, hatinya terasa seperti ditusuk dan kedukaan membuat dia melupakan semua urusannya. Maka dia pun tidak kuat bertahan dan melarikan diri secepatnya karena dia khawatir kalau-kalau Cixian mengejarnya. Setelah melihat darah yang amat dicintanya itu menganggapnya sebagai musuh, Hang Bu menjadi lemas dan lenyap semua semangatnya untuk menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Dia lalu melakukan perjalanan cepat, tidak mau kalau sampai tersusul orang. Dia bahkan tidak bernafsu untuk berkelahi dengan siapapun, yang teringat hanya Cixian, dan hatinya menjadi semakin kacau membayangkan betapa darah itu menyerangnya mati-matian. Hal seperti ini tidak mungkin dibiarkan saja, pikirnya. Dia jatuh cinta kepada Cixian dan satu-satunya jalan hanya meminangnya untuk menjadi istrinya. Dan dia mempunyai harapan baik karena agaknya Busengkin, pemimpin para Patriot itu, suka kepadanya dan agaknya tidak akan menolak kalau dia meminang Cixian yang ternyata adalah putrinya. Apapun hasilnya nanti, berhasil maupun gagal hal ini akan membuat hatinya lega dan tidak bimbang seperti sekarang ini. Biarlah dia ditolak kalau darah itu memang tidak dapat membalas cintanya. Akan tetapi harus ada ketentuan, ada kepastian, tidak seperti sekarang ini. Dia tahu bahwa sebenarnya darah itu tidak membencinya, bahkan melihat sinar matu darah itu kepadanya, dahulu sebelum terjadi pertikaian tentang permusuhan dan persaingan antara ilmu Kim Siao Kyamsud dan Kuai Leong Kyamsud, dia pernah melihat sinar matu darah itu bersinar-sinar mesra kepadanya. Mungkin darah itu juga ada hati kepadanya, hanya karena urusan permusuhan itu, maka kini menjadi marah dan membencinya. Demikianlah, Hang Bu lalu mencari pamannya, satu-satunya keluarga yang masih dimilikinya, yaitu Sim Loan, juga bekerja sebagai pemburu. Akan tetapi Sim Loan ini bukanlah paman asli, bukan adik mendiang ayahnya seperti halnya pamannya Sim Teg yang sudah tewas di tangan Su Oke dahulu itu, melainkan adik sepupu yang masih bernama keluarga sama, yaitu Si, nama keluarga, Sim. Sim Loan inilah satu-satunya keluarganya yang dapat menjadi walinya untuk mengajukan pinangan kepada Bu Seng Kin, meminang Cisian. Untuk keperluan itulah maka Hang Bu mencari-cari pamannya itu. Tentu saja tadinya dia mencari ke tempat tinggalnya yang lama, Akan tetapi dia mendengar bahwa pamannya telah pindah ke Pau Ting bersama keluarganya, yaitu seorang istri dan dua orang anak dan cepatnya menyusul ke Pau Ting. Di tempat ini dia mendengar bahwa pamannya sedang bekerja, yaitu seperti biasa, pekerjaan memburu ke dalam hutan. Pekerjaan ini kadang-kadang sampai makan waktu seminggu. Setelah memperoleh banyak hasil buruan barulah pulang untuk menjual hasil buruan ke kota. Maka dia pun segera menyusul ke hutan itu. Dia sama sekali tidak tahu bahwa ada orang yang selalu membayanginya atau mengejarnya, kemanapun dia pergi. Demikianlah, akhirnya Chin Leong berhadapan dengan Hang Bu dalam hutan yang sungi, ketika Hang Bu sedang bercakap-cakap dengan Sim Loan, pada pagi hari itu. Sim Hang Bu, akhirnya aku dapat menemukan engkau Chin Leong berseru dengan lantang, hatinya girang sekali karena akhirnya pengejarannya berhasil. Hang Bu yang tidak menyangka sama sekali akan dapat disusul oleh utusan kaisar yang hendak merampas pedangnya ini terkejut, akan tetapi mukanya segera menjadi merah karena marah. Dia meloncat bangun, berdiri dengan tegak, dan menoleh kepada pamannya. Maaf, paman. Aku mempunyai urusan pribadi dengan orang ini, biarlah ku selesaikan dulu urusanku dengan dia, baru kita sambung percakapan kita tadi, sikapnya tenang sekali. Akan tetapi, melihat sikap dua orang muda yang sama gagahnya itu, Sim Loan yang juga sudah bangkit berdiri segera menegur, Hang Bu, apakah yang terjadi? Siapakah dia itu dan ada urusan apakah? Tentu saja pamannya dapat melihat sikap yang serius dari keduanya, maka Hang Bu lalu berkata dengan terus terang, Paman, aku mempunyai sebatang pedang dan orang ini hendak merampasnya, maka hal ini harus kami putuskan dengan berkelahian. Harap paman jangan mencampuri dan berdiri agak menjauh karena orang ini adalah Jenderal Kau Chin Leong, seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Terkejutlah orang setengah tua itu dan dia pun segera melangkah mundur dan duduk di bawah sebatang pohon agak jauh dari situ. Dia belum tahu bahwa keponakannya yang semenjak kecil telah menghilang, dan kabarnya bersama dengan Simpek melakukan perburuan di utara dan baru sekarang pulang itu, telah menjadi seorang yang amat lihai. Setelah pamannya itu mundur, barulah Hang Bu menghadapi Chin Leong. Nah, kau Chin Leong, kita telah berdiri berhadapan sekarang. Di sini tiada orang lain dan pamanku itu tentu tidak akan mencampuri. Kita adalah sama-sama laki-laki, Katakanlah, apa yang kau hendaki maka engkau menyusulku ke tempat ini. Sim Hang Bu, engkau tahu apa yang ku kehendaki. Sayang bahwa ketika kita bertemu di rumah para pendekar itu, engkau melarikan diri. Aku sama sekali tidak lari darimu, atau dari Kam Tai Hiap, atau dari siapapun. Kalau begitu, kenapa engkau melarikan diri? Bukan urusanmu bentak Hang Bu dan mukanya berubah merah sekali. Hatinya sedih karena harus bicara tentang urusan yang mendatangkan duka di hatinya itu, mengingatkan dia bahwa dia sudah dimusuhi oleh Chi Sian dengan mati-matian. Engkau tetap menghendaki pedang kuai liong pokyam yang sebenarnya menjadi hak milikku sebagai ahli waris keluarga cu di lembah naga siluman? Hem, maksudmu lembah suling emas? Bukan, sekarang namanya telah menjadi lembah naga siluman. Nah, jawablah. Tidak salah, memang aku mencari untuk minta dikembalikannya pedang pusaka itu. Betapapun juga, pedang itu tadinya adalah pusaka istana dan dicuri orang, maka harus dikembalikan ke sana. Bagus. Dan jawabanku tetap seperti dahulu, yaitu engkau baru dapat merampas dan membawa pergi pedang itu melalui mayatku. Baiklah, akanku coba untuk merampasnya darimu, Hang Bu. Sesungguhnya, terus terang saja aku tidak mempunyai permusuhan pribadi denganmu, dan bahkan aku tidak benci sama sekali kepadamu. Akan tetapi, engkau tahu bahwa aku adalah seorang petugas yang menerima perintah untuk merampas kembali pedang pusaka istana, dan karena engkau kebetulan orangnya yang membawa pedang itu, dan kalau engkau tidak mau menyerahkannya kepadaku dengan damai, terpaksa aku harus menggunakan kekerasan. Bagus, kata-kata jantan. Aku pun ingin sekali mencoba sampai di mana lihainya putra pendekar Naga Sakti Gulun Pasir yang telah mengalahkan keluarga cu. Mendengar disebutnya Naga Sakti Gulun Pasir, Sim Loan menggigil dan mukanya pucat. Biarpun dia hanya seorang pemburu, akan tetapi keluarga Sim adalah pemburu yang berpengalaman dan banyak sekali kenalan di antara orang-orang Kang O, maka nama besar itu tentu saja pernah didengarnya. Juga dia mendengar tentang pedang Kuai Leong Kok Yam yang lenyap dari istana itu. Siapa kira, ternyata pedang itu berada di tangan keponakannya, dan kini keponakannya itu akan bertanding melawan putra Naga Sakti Gulun Pasir. Hampir dia tidak percaya akan semua itu dan merasa seperti dalam mimpi. Melihat betapa jenderal muda itu masih tidak mengeluarkan senjata, halmu yang keistimewaannya hanyalah ilmu pedangnya yang memang luar biasa itu, perlahan-lahan mencabut Kuai Leong Kok Yam dan nampaklah sinar kebiruan yang menyilaukan mata. Sim Loan terkejut dan tidak terasa lagi dia menggeser duduknya di belakang pohon dan mengintai dari balik batang pohon itu. Ah, memang pedang pusaka yang hebat. Pantas saja dijadikan rebutan kata Chin Leong. Tadinya dia hendak mengadu kepandayan tanpa senjata karena memang di antara mereka tidak ada permusuhan atau kebencian pribadi, tetapi melihat betapa pemuda lawannya itu telah mengeluarkan pedang yang hendak dijadikan rebutan, dia tidak berani menghadapi pedang yang mengeluarkan sinar kebiruan seperti itu, maka Chin Leong juga mencabut pedangnya, pedang tanda pangkatnya, sebatang pedang yang terbuat dari bahan yang baik pula, yang tidak takut menghadapi keampuhan senjata pusaka. Pedangnya itu mengkilap dan kalau digerakan mengeluarkan sinar putih seperti pedang biasa yang tajam. Sejenak mereka berdiri berhadapan, pedang di tangan dan hati ragu-ragu. Seperti juga lawannya, Hong Bu merasa betapa janggalnya keadaan mereka berdua. Tidak saling mengenal, bahkan tidak pernah ada urusan apapun di antara mereka, tahu-tahu kini berdiri berhadapan sebagai musuh yang mungkin akan saling bunuh. Teringat pula dia kepada Chi Sian yang juga secara tiba-tiba saja berdiri menghadapinya sebagai musuh. Dan dia pun menarik napas panjang. Sebelum menjadi murid keluarga Chu, dia sama sekali tidak pernah punya musuh. Kalau dia membenci Imkan Gerooke misalnya adalah karena mereka itu jahat dan pula pamannya, Simtek, tewas di tangan Suoke. Akan tetapi apa salahnya orang-orang seperti Chi Sian, Kam Hong, Kau Chin Leong dan ayahnya, Kau Kocu? Terutama sekali Chi Sian dan Kam Hong, sama sekali dia tidak ingin memusuhi mereka. Juga Chin Leong ini demikian gagah perkasa. Tapi kini harus berhadapan dengannya sebagai musuh. Kau Chin Leong, seperti juga kata-katamu tadi, aku tidak mempunyai permusuhan pribadi dengannyamu, juga tidak membencimu. Akan tetapi kita berdua, oleh tugas masing-masing, terpaksa kini berhadapan sebagai lawan. Kalau aku sampai kesalahan tangan dan engkau terluka atau tewas di tanganku, harapkah suka maafkan. Chin Leong tersenyum dan merasa semakin tertarik. Dia akan lebih suka menjadikan pemuda ini teman daripada lawan. Demikian pula aku, Sin Hang Bu. Nah, mari kita mulai saja. Entah siapa di antara mereka yang menyerang terlebih dahulu. Serangan yang dilakukan setengah hati dan yang mudah ditangkis lawan, kemudian menanti sampai Seng lawan melakukan serangan balasan. Akan tetapi begitu mereka mengadu tenaga dan teringat bahwa lawan yang dihadapi adalah seorang yang amat liai, mereka menambah kecepatan dan tenaga, dan belasan jurus kemudian keduanya sudah saling mengerahkan kecepatan dan tenaga sin kang mereka sehingga tubuh mereka tidak nampak lagi oleh sin loan yang makin lama semakin bengong dan takjub. Apalagi ketika terdengar suara mengaung-ngaung mengerikan dari pedang di tangan Hang Bu, orang setengah tua itu semakin menjauhi tempat itu dan memandang dengan hati penuh ketakjuban, ketegangan dan juga kengerian. Dia melihat daun-daun pohon rontok seperti tersambar pisau tajam, dan dua gulungan sinar biru dan putih itu sungguh indah dipandang, tetapi kalau teringat bahwa sinar-sinar itu merupakan cengkeraman-cengkeraman maut, dia menjadi ngeri. Sementara itu, dua orang pemuda itu sendiri makin kagum terhadap lawannya masing-masing. Rasa kagum yang bercampur rasa penasaran. Serangan-serangan lawan sungguh amat berbahaya, akan tetapi juga pertahanan lawan demikian kokoh kuatnya sehingga sukar ditembus oleh pedang mereka. Hanya ada perbedaan sedikit antara mereka. Kua Elyong Kiam Sud sungguh merupakan ilmu pedang yang amat tangguh dan ampuh. Pedang yang diputar sampai mengeluarkan suara menggeram dan menggereng, mengaum seperti seekor binatang buas itu saja sudah menunjukkan betapa anehnya gerakan-gerakan itu. Dan dalam hal ilmu pedang ini, harus diakui bahwa Sin Leong masih kalah kuat setingkat. Ilmu pedang Sin Leong Kiam Sud, ilmu pedang naga sakti, adalah perombakan dari ilmu Sin Leong Chiang Hoat. Bukan ilmu pedang asli, dalam arti kata diciptakan sengaja dengan pedang. Biarpun hebat, namun gerakannya tidaklah sehebat dan seaneh kuai Leong Kiam Sud yang memang diciptakan untuk pedang yang khusus pula. Akan tetapi, dalam hal Sinkang dan Ginkang, ternyata Hang Bu masih kalah setingkat pula. Hal ini adalah karena dasar latihan Hang Bu kalah oleh Chin Leong yang semenjak kecil sudah digembleng oleh ayahnya sendiri, yaitu pendekar naga sakti gulun pasir. Dan karena masing-masing mempunyai kelebihan ini, maka keadaan mereka menjadi seimbang. Dengan ilmu pedangnya yang ampuh, Hang Bu berusaha mendesak lawannya, akan tetapi Chin Leong dapat menghalau semua itu dengan kelebihan tenaga Sinkang dan juga kelebihan kecepatan gerakannya, dan yang dapat membalas dengan serangan-serangan yang tidak kalah dasyatnya. Rasa kagum telah tidak terasa lagi kini, yang terasa hanyalah rasa penasaran dalam hati masing-masing. Memang, pementingan diri selalu paling menonjol dalam batin manusia, dan sinar kasih yang menyinat keluar itu tak tampak lagi karena tertutup oleh debu-debu, antara lain yang paling gelap adalah debu pementingan diri ini. Seperti sebuah lampu yang kacanya penuh debu sehingga sinarnya dari dalam tidak dapat menyorot keluar. Karena penasaran itulah, maka biarpun dalam hati masing-masing tidak ada kebencian, dua orang pemuda itu mengerahkan seluruh daya keampuhan mereka untuk saling mengalahkan, merobohkan, melukai, bahkan membunuh. Dan perkelahian adu pedang itu sudah berlangsung lebih seratus jurus. Mereka sama kuat, sama ulet, dan biarpun sudah setian lamanya, mereka terus bergerak dengan kekuatan dikerahkan seluruhnya, namun mereka tidak nampak lelah. Saling serang, saling desak, hebat bukan kepalang sehingga simloan yang menonton sambil bersembunyi di balik batang pohon menjadi pucat sekali wajahnya dan tubuhnya agak gemetar. Kembali lima puluh jurus telah lewat. Tiba-tiba hambu yang sudah merasa penasaran bukan main, mengeluarkan teriakan melengking nyaring dan pedangnya berkelebat seperti halilintar. Sungguh serangan yang luar biasa dasyatnya, jauh lebih dasyat daripada yang sudah-sudah. Chin Leong terkejut, tidak mengira bahwa lawan masih dapat mengeluarkan jurus yang demikian dasyatnya, yang agaknya merupakan jurus simpanan. Dia pun cepat-cepat mengerahkan tenaga dan menangkis, berusaha untuk membuat pedang lawan terpental dengan memergunakan kelebihan tenaganya. Keringk. Dua pedang bertemu, tetapi agaknya hal ini sudah diperhitungkan oleh hambu karena pedangnya terpental, bukan ke belakang, melainkan menyeleweng dan meluncur ke arah leher Chin Leong dari samping dengan kecepatan kilat. Chin Leong tidak dapat menangkis lagi karena datangnya serangan itu amat mendadak dan tidak disangkanya semula, maka cepat dia menjatuhkan diri ke depan miring ke kanan dan tangannya memukul ke depan karena dia menjatuhkan diri bukan hanya untuk mengelak, melainkan juga untuk balas menyerang. Hiat bentakan keras dari Chin Leong ini berbareng dengan guratan ujung pedang yang mengenai pundak kanannya, akan tetapi pukulannya tadi yang juga dihilangkan oleh hambu masih menyerempet paha kaki lawan. Keduanya meloncat mundur ke belakang, menahan rasa nyeri. Pundak kanan Chin Leong berdarah, kulitnya terobek berikut bajunya, sedangkan hambu merasa betapa kaki kanannya di atas lutut, nyeri bukan main, membuatnya agak terpincang. Ternyata dalam gebrakan hebat tadi, keduanya telah sama-sama menderita luka, biarpun tidak berat akan tetapi cukup mengejutkan dan membuat keduanya waspada. Engkau hebat, hambu Chin Leong memuji. Dan engkau pun telah berhasil melukaiku, bukan main hambu menjawab. Tanpa berkata apa-apa kecuali itu, keduanya sudah maju lagi, kini bergerak dengan hati-hati, dan keduanya kembali saling serang dengan ganas. Akan tetapi, sebelum pedang mereka berubah menjadi sinar bergulung-gulung seperti tadi, tiba-tiba terdengar suara halus namun penuh wibawa, tahan senjata. Chin Leong segera mengenal suara ayahnya, maka dia meloncat ke belakang menjauhi lawan sambil melintangkan pedangnya. Sedangkan Sing Hang Bu yang juga segera mengenal pendekar sakti lengan buntung itu, menarik napas panjang. Ah, melawan putramu saja aku tidak mampu menang, apalagi melawan ayahnya, pendekar naga sakti gulun pasir. Betapapun juga, jangan dikira aku takut. Majulah, tai hiap, dan aku tidak akan penasaran kalau tewas di tanganmu untuk membela nama keluarga cu yang telah melepas budi kepada kudia pun melintangkan pedangnya dan memasang kuda-kuda menghadapi pendekar sakti gulun pasir. Pendekar berlengan satu ini tersenyum dan juga melangkah maju mendekat orang muda, ketika kami datang ke lembah itu, adalah dalam rangka utusan kaisar untuk mencari kembali pedang yang hilang. Maka bentrokan yang terjadi antara kami dan keluarga cu hanyalah karena urusan tugas, bukan urusan pribadi. Sampai saat ini kami tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan keluarga cu. Maka, kalau urusan tugas lalu dijadikan urusan pribadi, jika mereka itu mengalah terhadap kami lalu mendendam dan menyuruh murid mereka membalas kekalahan itu, apakah engkau anggap hal itu benar? Dengan jujur Sim Hang Bu menjawab, terus terang saja, tai hiap, hal itu memang tidak benar. Akan tetapi kalau seorang murid tidak memenuhi pesan dan permintaan gurunya, apakah hal itu juga benar? Dia membalas bertanya. Kau Koksu tersenyum, memuji kecerdikan pemuda ini yang menangkis pertanyaannya dengan sebuah pertanyaan yang tepat pula. Memang, tentu saja tidak memenuhi permintaan guru pun merupakan hal yang tidak benar, akan tetapi harus ditinjau dulu apa macam permintaan itu. Ada dua macam permintaan, baik yang diajukan dari guru sendiri sekalipun, yaitu permintaan yang pantas dan tidak pantas. Kalau suhumu minta agar supaya engkau melakukan hal yang tidak benar dan tidak pantas dan engkau memenuhinya, bukankah hal itu berarti satu hal yang sama sekali tidak berbakti, malah durhaka sifatnya? Ah Sim Hang Bu memandang dengan metel, terbelalat. Baru sekarang ini dia mendengar ada orang berfilsafat bahwa memenuhi permintaan seorang guru malah merupakan hal yang durhaka dan tidak berbakti. Apa maksudmu, Lote Hiap? Sim Hang Bu, kalau seorang murid melihat tindakan gurunya tidak benar, bukankah murid yang bijaksana akan mengingatkannya dan mencegah supaya gurunya jangan sampai melakukan tindakan itu? Kalau si murid malah membantu melakukan hal yang tidak benar itu, apakah dia dapat dinamakan murid yang baik, berbakti dan benar? Nah, tindakan gurumu mendendam kepada kami adalah tidak benar, hal ini telah kau katakan sendiri tadi. Akan tetapi mengapa engkau bersikeras untuk melaksanakan perintah gurumu yang tidak benar itu? Sim Hang Bu menjadi bingung. Memang, urusan hal atau berbakti merupakah hal yang banyak membingungkan orang. Sejak zaman dahulu, berbakti terhadap guru atau orang tua dianggap sebagai ketaatan si anak terhadap guru atau orang tua. Dan melihat bahwa di sini terdapat suatu hal yang amat menguntungkan maka kata berbakti itu dipergunakan oleh guru atau orang tua untuk membuat murid atau anak menjadi tidak berdaya. Setiap kali seorang anak tidak menurut kata-kata orang tua, maka anak itu akan dicap sebagai anak puthau, tidak berbakti, sehingga si anak terbiasa untuk mentaati segala perintah orang tua agar menjadi anak berbakti. Dan biarpun pada lahirnya si anak mentaati karena ingin disebut berbakti, di dalam hatinya si anak mengeluh dan memberi cap kepada orang tuanya sebagai tidak mencintanya. Maka timbulah celah yang besar antara orang tua dan anak. Si orang tua ingin anaknya mentaatinya, dengan dalih bahwa semua perintahnya itu demi kebahagiaan dan kebaikan si anak. Sikap seperti ini sesungguhnya bukan lain hanyalah sikap mementingkan diri sendiri, mencari enaknya sendiri, karena kalau anaknya taat, dialah yang akan merasakan senang dan berbahagia. Si orang tua sudah memastikan bahwa apa yang dianggapnya baik itu mesti baik pula bagi si anak dan apa yang dianggapnya membahagiakan itu mesti pula membahagiakan si anak. Sikap seperti ini yang sampai sekarang masih dipraktekan oleh orang-orang tua yang sesungguhnya timbul karena kekurang pengertian, menciptakan apa yang dinamakan gap atau celah antara orang tua dan anak. Adanya celah yang merenggangkan orang tua dan anaknya adalah karena tidak adanya kasih sayang, tidak adanya cinta kasih dalam batin masing-masing. Kalau ada cinta kasih, maka tidak ada lagi istilah berbakti atau durhaka, yang ada hanyalah kerjasama, saling membantu dalam hidup secara wajar, tanpa ingin disebut baik karena bantuan-bantuan masing-masing itu, yang ada hanyalah kasih sayang dan tidak ada sedikitpun keinginan untuk senang sendiri, menang sendiri, atau benar sendiri. Betapa bahagianya sebuah rumah tangga jika terdapat kasih sayang ini di antara suami, istri, dan anak-anak mereka. Peraturan-peraturan yang kaku dan dipaksakan hanya menimbulkan kemanisan lahir saja namun di dalam batin masing-masing merasa sakit hati dan menaruh dendam, kebencian terselubung senyum dan sikap ramah tamah palsu. Dan suasana seperti itu hanya dapat tercipta apabila dimulai dari diri sendiri. Bukan ingin mengatur orang lain. Cinta kasih harus timbul dari batin sendiri, tanpa paksaan, dan cinta kasih sama sekali tidak mengharapkan balas dari orang lain. Akan tetapi cinta kasih mengandung daya mukjizat yang dapat membersihkan dan menerangkan orang lain pula. Dalam kebingungan mendengarkan kata-kata yang baru sekali ini didengarnya namun yang dapat menusuk perasaannya karena dia merasa betapa semua ucapan itu tak dapat dibantah karena memang benar dan memang keadaannya pun demikian, maka Hang Bu mencari akal bagaimana untuk menjawab. Mendengar ucapan itu, matanya seperti terbuka betapa selama ini, semenjak dia melepaskan pakaian sebagai pemburu dan menjadi murid orang sakti dan memperoleh ilmu-ilmu yang membuat dia menjadi pendekar, dia merasa kehilangan sesuatu, dia merasa hidupnya tidak bahagia lagi, tidak seperti ketika dia masih menjadi seorang pemburu muda yang kasar dan bodoh. Kini terbukalah matanya. Kiranya dia telah kehilangan kebebasan dan kewajaran. Dia telah terikat, dan dia terpaksa oleh ikatan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan suara hatinya, sehingga semua tindakannya ialah palsu dan menimbulkan konflik dalam batinnya sendiri. Dia harus melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Akan tetapi, Tai Hiap, bukankah semua hal ini dimulai dari pihakmu? Kalau keluarga kau tidak datang menyerbu ke lembah untuk merampas pedang, tidak mungkin akan terjadi pertandingan itu yang mengakibatkan guru-guruku kalah dan lalu mendendam bantahannya ini lemah, namun setidaknya merupakan bantahan pula yang bukan tidak benar. Semua akibat tentu ada sebabnya, orang muda, dan kalau kita menelusuri sebabnya, maka tidak akan ada habisnya. Kami datang ke lembah karena kami diutus kaisar, dan kami diutus kaisar karena pedang dicuri oleh seorang penghuni lembah, dan tentu kalian mempunyai pula sebab-sebabnya atas perbuatan itu. Tidak akan ada habisnya. Maka yang penting sekarang adalah saat ini, apakah kita akan terus menimbulkan sebab-sebab baru dan akibat-akibat baru. Tergantung sepenuhnya di tangan kita. Akan tetapi kalau Tai Hiap sekeluarga masih terus mengejar-ngejarku untuk merampas pedang, mana mungkin aku? Tidak lagi. Untung bahwa kedatanganku belum terlambat. Aku ingin memberitahukan kalian berdua bahwa mulai sekarang, pedang Kuai Leong Kok Yam itu adalah sah menjadi milikmu, Sim Hang Bu. Ayah Chin Leong berseru heran. Ayahnya tersenyum. Tidak tahukah engkau bahwa Pangeran Mahkota telah merubah banyak sekali peraturan dan menyudahi segala macam pertikaian dengan tindakan-tindakan bijaksana? Di antaranya adalah pembangunan kembali biara Xiaolin dan juga pengakuan bahwa Kuai Leong Kok Yam adalah berasal dari keluarga Chu, maka pemerintah tidak menuntut kembalinya lagi. Bagus Chin Leong bersorak gembira dan setelah menyimpan kembali pedangnya di alantes menghampiri Hang Bu. Pemuda ini pun tersenyum dan menyimpan Kuai Leong Kok Yam, kemudian melangkah ke depan sambil agak terpincang. Mereka saling berjabat tangan dengan gembira. Hang Bu, aku girang sekali bahwa kini kita dapat menjadi sahabat. Aku pun girang sekali, kau Goan Suwe. Eh, apa-apaan menyebut jenderal di antara teman. Aku kagum sekali melihat ilmu kepandayanmu, Hang Bu. Dan aku taklu kepadamu, Chin Leong. Kalau dilanjutkan aku tentu kalah. Ahaha, engkau terlalu merendah. Belum tentu. Suasana menjadi gembira sekali. Juga kau Kok Cu ikut kegembira karena kedatangannya tidak terlambat untuk memisahkan dua orang pemuda yang seperti dua ekor naga sakti sedang berlaga itu. Kalau dilanjutkan, tentu salah seorang di antara mereka akan tewas dan yang seorang lagi juga tentu tak luput daripada luka-luka hebat. Begitu mendengar keputusan pangeran tentang pedang itu, cepat-cepat kau Kok Cu meninggalkan kota raja, menyuruh istrinya menanti di kota raja dan dia sendiri cepat-cepat pergi menyusul dan mencari Chin Leong yang sedang melakukan pengejaran terhadap Sin Hang Bu. Dan untung dia datang tepat pada waktunya. Di Pau Ting dia mendengar dari penjaga kota tentang putranya itu, maka dia cepat menyusulnya. Sin Hang Bu, kuliat pedangmu itu luar biasa sekali. Itulah yang dinamakan Kuai Leong Kiam Sud? Benar, Loh Chiam Pua, jawabnya, kini menyebut Loh Chiam Pua kepada pendekar sakti itu, saya diangkat sebagai ahli waris oleh Mendi Yang Suhu Ooyang Kuan yang menyamar sebagai Yeti, dan sayalah satu-satunya orang yang berhak memiliki Kuai Leong Pokiam ini bersama ilmunya yang khas diciptakan untuk itu, yaitu Kuai Leong Kiam Sud, dengan singkat Sin Hang Bu lalu menceritakan riwayat pertemuannya dengan Yeti sampai dia diangkat menjadi ahli waris. Kau Kocu mengelus jenggotnya yang masih pendek itu, menarik napas panjang. Di dunia perselatan muncul Kuai Leong Kiam Sud dan juga Kim Xiao Kiam Sud, sungguh amat mengagumkan sekali. Sayang sekali bahwa suling emas dan pedang menaga siluman terpaksa harus berdiri bertentangan, Hang Bu mengeluh. Eh, haha, kenapakah begitu, Hang Bu? Aku melihat bahwa engkau juga menantang pewaris Kim Xiao Kiam Sud, mengapa tanya Chin Leong? Hang Bu menarik napas panjang. Memang hal ini amat menyusahkan hatinya, tidak hanya karena dia amat kagum kepada Kam Hang dan tidak ingin memusuhinya, terutama sekali karena Chi Sian juga merupakan pewaris Kim Xiao Kiam Sud. Kembali karena ikatan dengan keluarga Chu, dan dia pun menceritakan betapa keluarga Chu kalah oleh Kam Hang maka memesan kepadanya untuk mengadu ilmu dengan pewaris Kim Xiao Kiam Sud. Ah, sayang sekali, kata Kau Kocu. Agaknya masih ada kaitan dekat sekali dengan kedua ilmu itu, setidaknya bersumber sama. Setelah bercakap-cakap seperti sahabat-sahabat baik, akhirnya mereka berpisah. Chin Leong bersama ayahnya diperkenalkan kepada Sim Loan yang bersembunyi sejak tadi. Hang Bu memperkenalkan dia sebagai satu-satunya keluarga yang masih ada, dan Sim Loan memberi hormat kepada pendekar sakti dan putranya. Kemudian Kau Kocu dan putranya pamit dan mereka kembali ke kota raja di mana Wan Cheng menanti-nanti mereka. Di dalam perjalanan, ayah dan anak ini tiada hentinya membicarakan Sim Hang Bu sebagai seorang pemuda yang sederhana, gagah perkasa dan berbudi baik. Seorang pendekar sejati. Dan dalam kesempatan berdua itu, Chin Leong lalu mengaku terus terang kepada ayahnya tentang cintanya kepada Chi Sian. Kau Kocu terkejut dan heran. Apa? Darah pewaris Kim Siaw Kiam Sut Yang, eh haha, galak sekali itu? Di antara ribuan orang gadis yang ku jumpai, hanya dialah yang menjatuhkan hatiku, ayah. Memang ia keras hati, kekerasan hati yang terbuka dan jujur, eh haha, Bukankah ayah juga menyukai keterbukaan dan kejujuran pemuda yang cerdik ini mengingatkan ayahnya secara halus bahwa ibunya juga seorang wanita yang keras hati. Ayahnya tertawa dan mengerti isyarat itu. Ceritakanlah perkenalan antara kalian, katanya. Chin Leong lalu menceritakan pertemuannya yang pertama kali dengan Chi Sian, ketika dia menyamar dan menyusup ke dalam benteng tentara Nepal yang ketika itu dipimpin oleh Nandini, ibu Shoklan yang kini ikut Butai Hiap sebagai satu di antara istri-istrinya. Pada waktu itu pun, sebetulnya aku sudah tertarik kepadanya, maka ketika Shoklan memperlihatkan kasih sayangnya, aku tidak dapat menerimanya, ayah. Aku mencinta Chi Sian, dan hal ini baru terasa benar di hatiku ketika ia menyerangku, yaitu ketika ia membela ayah kandungnya yang sedang bertanding denganmu itu. Kau kok cu mengangguk-angguk. Lika-liku cinta memang aneh, dan aku tidak heran bahwa engkau jatuh cinta kepadanya. Ia memang seorang darah yang penuh semangat, yang gagah perkasa dan memiliki keberanian istimewa, juga kulihat ilmu silatnya hebat sekali, agaknya tidak di sebelah bawah tingkatmu atau tingkat hangbu. Itulah yang amat mengherankan hatiku, ayah. Saat aku bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu di Himalaya itu, ilmu silatnya biasa saja. Akan tetapi sungguh heran, ketika kami mengadu senjata, ia memiliki tenaga sinkang yang luar biasa hebat, malah ada dua macam hawa yang bertentangan dalam tenaganya, amat panas dan dingin. Eh, tenaga sinkang seperti yang dimiliki keluarga Pulau Es? Agaknya begitulah, ayah. Akan tetapi lepas dari semua itu, bagaimana pendapat ayah tentang cintaku kepadanya? Bagaimana pendapatku? Eh, haha, apakah ia juga mencintaimu? Itu yang penting. Chin Leong menarik napas panjang. Sayang, aku tidak tahu dengan pasti, ayah. Melihat sikap dan sinar matanya, agaknya, aku boleh berharap demikian. Akan tetapi sungguh sayang, aku sendiri belum pernah menyatakan cinta dan bertanya, karena memang ketika kami bertanding di sarang para pendekar itulah aku sadar bahwa sesungguhnya aku cinta padanya. Ah, haha, sungguh luar biasa kalau diingat bahwa ia itu kebetulan anak bu sengkin lagi. Mengapa, ayah? Lupakan yang kau. Keluarga bu marah-marah dan mendendam kepada kita karena usul mereka denganmu kita tolak. Dan sekarang agaknya, kita yang akan berbalik melamar anak perempuan mereka yang lain. Betapa janggalnya ini. Ayah khawatir kalau lamaran kita ditolak. Kukira tidak perlu takut, ayah. Kita harus mengajukan pinangan kepada bu locian pual, itu adalah menurut kepantasan dan peraturan belaka, karena dia adalah ayah kandung Cisian. Akan tetapi, melihat sikap Cisian terhadap ayahnya, andai kata keluarga bu menolak pinangan itu sekalipun, aku masih belum putus asa selama belum mendengar keputusan Cisian sendiri. Lagi pula kalau bu locian pual menolak, aku masih dapat meminang kepada Cisian sendiri, atau kepada Suhengnya yang agaknya malah lebih dekat dengan Cisian daripada ayah kandungnya sendiri. Pendekar sakti itu menarik napas panjang. Mari kita bicarakan persoalan ini dengan ibumu, Chin Leong. Baru kita putuskan apa yang akan kita lakukan dalam urusan ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke kota raja dengan cepat. Betapapun juga, mereka merasa bergembira bahwa tugas-tugas Chin Leong telah dapat diselesaikan dengan baik. Pertama, pangeran Tian Leong telah dapat diselamatkan dan kedua, urusan pedang pun telah selesai dengan baik. Sungguh pun kedua hal itu tidak dapat dikatakan bahwa tenaga keluarga kau saja yang membereskannya. Bermacam perasaan teraduk dalam hati Chia Han Beng saat gam diam meninggalkan kota raja. Ibunya telah tewas. Biarpun hal itu tidak diumumkan, namun dia dapat menduganya dengan jelas. Dia mendengar bahwa Kaisar tiba-tiba menderita sakit, dan menurut desas-desus yang didengarnya, penyakit Kaisar adalah luka yang keracunan. Bagaimana Kaisar tiba-tiba menderita luka yang membuatnya menjadi sakit payah kalau bukan dilakukan oleh ibunya? Tentu ibunya telah menyerang Kaisar, nyaris berhasil, akan tetapi tentu telah menebus dengan nyawa sendiri. Hal ini dia yakin benar karena siapakah yang akan mampu lolos dengan selamat setelah percobaannya membunuh Kaisar? Dia merasa berduka. Tentu saja, ibu kandungnya sudah tewas dan dia tidak dapat membayangkan bagaimana kematian ibunya itu ditangkap dan disiksa lebih dulu? Kiranya, tidak demikian. Ibunya bukan seorang bodoh, bahkan ibunya memiliki ilmu silat yang lumayan. Kalau usahanya gagal, tentu ibunya tidak membiarkan dirinya ditangkap dan disiksa, melainkan membunuh diri. Kiranya hanya ada dua kemungkinan. Ibunya mati bunuh diri setelah gagal, atau tewas di tangan Kaisar yang dia tahu memang memiliki kepandaian silat lebih tinggi daripada ibunya. Betapapun juga, Kaisar telah menderita luka parah sekali. Dia mendengar pula tentang diangkatnya pangeran Kian Leong sebagai penggantinya dan mendengar tentang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pangeran yang bijaksana itu. Hal ini mengurangi kedukaannya dan kedukaan karena kematian ibunya itu terhibur oleh kebanggaan akan jasa ibunya. Ya, ibunya berjasa besar. Ibunya telah berhasil, jauh lebih berhasil daripada usaha ratusan bahkan mungkin ribuan orang pendekar patriot. Ibunya telah menyerang Kaisar dengan care langsung, dan telah memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang amat baik bagi para patriot. Ibunya seorang patriot sejati. Mengorbankan diri dan menghembuskan nyawa akan tetapi menolong nasib rakyat dan para pendekar. Patut dibanggakan. Akan tetapi, di samping semua perasaan itu ketika dia meninggalkan kota raja, ada suatu perasaan buka yang masih menyelinap di dalam hatinya kalau dia teringat kepada Cixian. Dia mencinta darah itu. Akan tetapi dia melihat kenyataan bahwa darah itu tidak membalas cintanya, bahwa darah itu tidak mencintanya, dan pertentangan paham di antara mereka tentu akan merupakan jurang yang amat lebar yang akan memisahkan mereka. Dengan adanya perbedaan paham tentang perjuangan itu kiranya tidaklah mungkin dapat terjalin pertalian kasih sayang di antara mereka. Dia bukan seorang pemuda yang berpikiran sempit, melainkan orang yang sejak kecil telah digembleng oleh berbagai kepahitan hidup sehingga tidak menurutkan perasaan belaka. Akhirnya dia berkunjung ke Cianan, diterima dengan amat ramah tamah oleh keluarga Bu Sengkin. Apalagi ketika keluarga Bu mendengar bahwa pemuda itu adalah putra dari selir kaisar yang telah menyerang kaisar dan mengakibatkan kaisar terluka parah kemudian kaisar tewas oleh lukanya itu, maka pandangan para patriot terhadap Cia Han Beng menjadi naik dan pemuda itu dianggap sebagai putra seorang patriot sejati. Di dalam pertemuan antara Cia Han Beng dengan para patriot dan terutama dengan keluarga Bu di Cianan itu, terjadilah kontak antara dua hati melalui sinar match mereka, yaitu antara pemuda Kun Lun Pai ini dan Bu Siok Lan. Kontak ini dimulai ketika pemuda itu untuk pertama kalinya datang memperkenalkan diri sebagai seorang sepaham, yaitu golongan patriot yang menentang penjajahan bangsa mancu. Karena ingin sekali mengukur kelihayan pemuda ini, maka Bu Sengkir lalu mengajaknya ke Lian Bu Tia dan di ruangan ini Bu Tai Hiap lalu minta kepada Han Beng untuk memperlihatkan ilmu silatnya dan sebagai pasangannya adalah Siok Lan. Tentu saja tadinya kedua pihak ini saling memandang rendah. Siok Lan memang mempunyai watak keras dan agak tinggi hati. Hal ini mungkin timbul karena ibunya adalah bekas panglima, dan ayahnya adalah seorang pendekar sakti yang amat terkenal. Maka, mendengar bahwa pemuda yang baru datang itu adalah murid Kun Lun Pai, dia memandang rendah. Akan tetapi begitu mereka bergebrak dan saling serang, keduanya terkejut. Han Beng tidak menyangka bahwa Bu Sengkir lalu ternyata memiliki kepandayan yang cukup hebat dan tidak mengecewakan menjadi putri Bu Tai Hiap, pemimpin para patriot di Cinaan itu. Sebaliknya Sengkir lalu terkejut bukan main karena hanya dalam beberapa gebrakan saja tahulah dia bahwa pemuda ini memiliki kepandayan yang tinggi, dan bahkan tenaga singkangnya jauh lebih kuat daripada tenaganya sendiri. Dan timbulah kekaguman dalam hatinya, apalagi ketika Han Beng tidak mendesaknya melainkan banyak bersikap mengalah. Hal ini tidak luput pula dari pandangan Bu Tai Hiap yang tajam. Seorang pemuda yang lihai sekali, pikir pendekar ini. Dan memiliki watak yang halus dan baik sehingga mau pula mengalah terhadap putri tuan rumah dalam pibu persahabatan itu. Setelah lewat seratus jurus, Siok Lan mencabut pedangnya dan minta untuk bertanding ilmu pedang. Harap Siang Hiong suka memberi pelajaran ilmu pedang kepadaku, demikian kata Siok Lan sambil mencabut pedangnya. Napasnya agak memburu dan lehernya penuh keringat setelah ia harus melayani lawan sampai seratus jurus tadi. Siang Hiong tersenyum. Ah, nona bu sungguh terlalu merendahkan diri, katanya. Sebagai putri bulo Ciam Pual, tentu ilmu pedangmu hebat bukan main. Mana berani aku main-main dengan ilmu pedangmu? Biarlah aku mengaku kalah saja. Bu Tai Hiap senang akan sikap ini, dan diam-diam timbul harapan dalam dirinya untuk dapat menjodohkan putrinya itu dengan pemuda ini. Pemuda ini, dibandingkan dengan jenderal muda Kau Chin Leong yang pernah menolak perjodohan yang diusulkannya itu, tidaklah kalah terlalu banyak. Dia tahu bahwa pemuda ini telah mewarisi ilmu-ilmu yang tertinggi dari para pimpinan Kun Lun Pai agaknya. Siang Hiong, harap jangan bersikap sungkan. Anakku yang bodoh ini sudah mohon petunjukmu, dan kami sendiri pun sudah lama tidak pernah melihat Kun Lun Kiam Sud. Maka, harap Siang Hiong tidak terlalu pelit untuk memperlihatkan sampai di mana kemajuan ilmu pedang Kun Lun Pai yang amat terkenal itu. Karena desakan pendekar itu, terpaksa Siang Hiong menjura kepada Soalan sambil berkata, Maafkan, Nona. Dan tangannya sudah mencabut sebatang pedang yang begitu dicabut tampak sinar merah yang seperti warna darah. Itulah pedang Ang Hyo Kiam, pedang daun merah, pemberian suhunya, sebuah di antara pedang-pedang pusaka dari Kun Lun Pai. Melihat pedang bersinar merah ini, keluarga Bu memandang kagum karena mereka semua sebagai ahli-ahli silat mengenal sebatang pedang pusaka yang baik. Siok Lan, engkau pakailah pedangku ini. Tiba-tiba Nandini berkata sambil mencabut pedangnya dan menyerahkannya kepada Soek Lan. Karena darah ini mengenal pedang ibunya sebagai pedang hadiah dari Raja Nepal dan merupakan sebatang pedang yang baik pula, maka ia pun cepat menukar pedangnya. Tentu saja di samping ingin meminjamkan pedangnya kepada puterinya agar dapat menambingi pedang merah lawan, juga puterinya Nandini memperkenalkan diri secara tidak langsung bahwa ia adalah Ibu Soek Lan. Dan memang Hon Beng memandang dengan rasa heran dalam hatinya. Dari suaranya, dia dapat menduga bahwa wanita itu bukanlah seorang wanita Hon, akan tetapi wanita setengah tua itu selain cantik, juga memiliki sikap yang gagah sekali. Dia hanya dapat menduga bahwa tentu Ibu Soek Lan itu adalah seorang wanita dari suku bangsa yang jauh di barat atau di utara, tapi sepatutnya dekat daerah Tibet. Chia Enghiong, mulailah Soek Lan melintangkan pedang ibunya di depan dada sambil tersenyum. Hatinya telah terpikat melihat betapa tadi dengan tangan kosong ia sama sekali tidak berdaya menghadapi pemuda perkasa ini. Silakan, Nona, aku sudah siap, kata Chia Hon Beng yang tentu saja sebagai seorang tamu, apalagi sebagai seorang pria yang menghadapi seorang wanita, merasa segan untuk memulai dengan serangan lebih dulu. Hal ini menyenangkan hati Soe Lan dan setelah mengeluarkan seruan panjang yang nyaring akan tetapi juga merdu, ia sudah menggerakan pedang di tangannya itu membuka serangan. Hon Beng menangkis dan pemuda ini dengan hati-hati sekali menjaga agar jangan sampai pedangnya merusak pedang gadis itu. Terjadilah pertandingan ilmu pedang yang amat indah. Semua orang memandang kagum karena permainan pedang pemuda Kun Lun Pai itu terkandung kekuatan yang dahsyat sekali. Setelah lewat lima puluh jurus, Soe Lan sudah tak dapat melakukan serangan balasan lagi. Semua gerakannya tertutup, dan walaupun pemuda itu menyerangnya dengan perlahan, dan lambat saja bagi pemuda itu, namun bagi Soe Lan sudah membuatnya repot bukan main. Akhirnya, oleh karena napasnya memburu dan lengannya yang memegang pedang terasa sangat lelah dan kehabisan tenaga karena setiap tangkisan pedangnya mendatangkan getaran hebat yang membuat seluruh buku tulangnya nyeri, Soe Lan meloncat ke belakang. Cia Enghiong, aku menerima petunjukmu. Terima kasih dan gadis ini lalu menjura dan tanpa banyak cakap lagi lalu melarikan diri ke ruangan belakang. Jangan dikira bahwa gadis ini merasa malu karena kalah, melainkan malu karena melihat perasaannya sendiri terhadap pemuda itu. Pemuda itu sendiri pun tergerak hatinya. Dia melihat seorang darah yang selain cantik manis akan tetapi juga penuh semangat perjuangan, putri seorang pemimpin pejuang. Tentu saja dia tidak mungkin dapat membandingkan gadis yang manapun juga dengan Cixian yang telah merebut hatinya untuk pertama kalinya, juga dia tidak dapat membandingkan kepandayan Soe Lan dengan Cixian yang benar-benar membuatnya kagum sekali. Dia sendiri belum tentu akan mampu mengalahkan Cixian seandainya dia mengeluarkan seluruh kepandayannya sekalipun. Akan tetapi, dia tertarik kepada Soe Lan yang sepaham dengan dia, yaitu berjiwa patrilat menentang penjajahan. Dan oleh karena itulah, setelah beberapa hari kemudian Bu Sengkin dan keluarganya mengundangnya untuk bicara tentang perjodohan, dan ketika keluarga itu mengusulkan pertalian jodohan antara dia dan Bu Soe Lan, Han Beng menerimanya dengan girang. Karena saya kini telah yatim piatu dan tidak mempunyai anggota keluarga lagi, maka untuk urusan ini sebaiknya kalau saya meminta doa restu dari suhu di Kunlun Pai, demikian saja dia menjawab. Tentu saja, hal itu baik sekali kata Bu Sengkin. Biarlah kita mencari hari baik dan kami akan mengiring utusan menghadap ke Kunlun Pai dan membicarakan urusan perjodohan ini kepada mereka dengan resmi. Sementara ini, kita anggap bahwa engkau telah bertunangan dengan Syoklan. Tentu saja sebelum membicarakan urusan perjodohan itu dengan Han Beng, lebih dulu Bu Sengkin dan Nandini telah berbicara dengan Syoklan dan melihat gadis itu agaknya tak menolak, bahkan nampak malu-malu sebagai tanda kalau seorang perawan dilamar orang dan tidak menolak. Dan untuk pertunangan atau tali perjodohan yang disetujui kedua pihak ini, walaupun belum diresmikan oleh karena mereka belum menghadap timpinan Kunlun Pai yang sebetulnya hanya merupakan wakil-wakil atau wali yang tidak langsung saja dari Han Beng dan tidak mungkin akan menolaknya, maka pertunangan itu lalu dirayakan secara sederhana oleh keluarga Bu. Hadir dalam perayaan sederhana itu para Patriot Pejuang yang menganggap Han Beng sebagai orang yang berjasa besar dalam perjuangan mereka. Karena pesta berlangsung di antara golongan sendiri, maka biarpun diadakan dengan sederhana tapi amat meriah. Tak ada golongan luar yang diundang, maka percakapan yang terjadi dalam pesta kecil pun itu berjalan dengan lancar dan terbuka. Akan tetapi, betapa heran dan terkejut hati semua orang ketika penjaga di luar dengan suara lantang mengumumkan datangnya keluarga kau dari kota raja. Semua percakapan terhenti dan pihak cuan rumah, diikuti keluarganya, bangkit dan berjalan ke pintu untuk menyambut. Keheranan yang tadinya menyelinap di dalam hati Bu Sengkin berubah menjadi kejutan besar sekali. Alisnya berkerut dan sepasang matanya memandang tajam ketika dia melihat bahwa yang muncul adalah tiga orang yang pernah datang di tempat ini dan mengegerkan semua sahabatnya para patriot. Mereka ini bukan lain adalah pendekar naga Sakti Gulun Pasir Kau Kocu, istrinya yang beratak keras dan juga lihat itu, dan putranya, Jenderal Kau Chin Leong. Tentu saja jantungnya berdebar tegang dan biarpun dia pernah kalah oleh pendekar Sakti dengan satu lengan itu dan istri-istrinya juga kalah oleh keluarga Kau, namun dia tidak merasa gentar, bahkan memandang marah. Bu Sengkin cepat mengangkat kedua tangannya ke depan dada, menghormat kepada tiga orang tamu itu. Ah, kiranya keluarga Kau yang gagah perkasa yang telah datang. Harap banyak maaf karena tidak mengetahui terlebih dahulu akan kunjungan Semwi, maka kami tidak dapat melakukan penyambutan secara selayaknya. Kau Kocu tersenyum dan mengangkat tangannya ke depan dada. Maaf, maaf, kamilah yang seharusnya minta maaf karena datang tanpa memberitahu terlebih dahulu sehingga agaknya kami amat mengganggu Bu Nghyong dan para sahabat yang gagah perkasa, yang agaknya sedang mengadakan pesta. Ahaha, sama sekali tidak mengganggu. Malah kebetulan, silakan Semwi masuk dan duduk sebagai tamu kehormatan kami. Hendaknya Semwi ketahui bahwa malam ini kami sedang merayakan pertunangan putri kami. Mendengar ini, tiga orang itu menjadi girang sekali, meski ada pula perasaan tidak enak dalam hati mereka. Pihak keluarga Bu pernah mengusulkan tali perjodohan dengan keluarga mereka, dan mereka telah menolaknya. Dan kini, setelah gadis yang pernah ditolak itu bertunangan dengan orang lain, mereka datang sebagai tamu yang tidak diundang. Maaf, kalau begitu kami tidak berani mengganggu kegembiraan keluarga Bu Nghyong. Biarlah kami datang besok pagi saja, kata Kau Kocu. Ahaha, kenapa sungkan-sungkan? Silakan, kami tahu bahwa Semwi merasa sungkan dan canggung karena kami tidak mengundang. Akan tetapi, biarlah sekarang kami mengundang Semwi untuk hadir dan duduk sebagai tamu kami yang terhormat. Kau Kocu memandang kepada istrinya. Wan Cheng adalah orang yang berhati keras dan terbuka. Kini melihat sikap cuan rumah, ia pun mengangguk kepada suaminya dan wanita gagah ini melepaskan kalungnya yang dihias mainan seekor naga emas mati mutiara biru yang amat indah. Setelah mereka masuk ke dalam ruangan itu, diikuti pandang mati seluruh tamu, juga pandang mati bu Shoklan yang mukanya sebentar berubah pucat dan sebentar berubah merah, Wan Cheng melopori keluarganya, menghampiri Soalan dan berkata, kami merasa gembira sekali memperoleh kesempatan untuk mengucapkan selamat atas pertunanganmu, nona bu Shoklan. Dan sebagai tanda bahwa kami sekeluarga ikut merasa turut gembira, terimalah sebuah tanda metode dari kami ini. Wan Cheng menyerahkan kalungnya yang amat indah itu. Sioklan girang sekali melihat sikap wanita gagah perkasa ini. Setelah ia memandang kepada ayah bundanya dan melihat isyarat yang menyetujui, dia pun lalu memakai kalung itu dibantu oleh Wan Cheng, lalu mengaturkan terima kasih. Peristiwa ini seolah-olah memecahkan semua dinding pemisah di antara mereka dan tiga orang tamu agung ini segera memberi selamat kepada Bu Sengkin, kepada Nandini, bahkan mereka bertiga lalu diperkenalkan dengan calon suami Shoklan, yaitu Chia Han Beng. Ketika mendengar siapa adanya tamu-tamu agung itu, tentu saja Han Beng terkejut setengah mati dan memandang kepada pria berlengan buntung itu dengan penuh kagum. Nama besar pendekar Naga Sakti Gun Pasir tentu saja sudah seringkali didengarnya dan tidak disangkanya bahwa kini dia akan berhadapan dengan pendekar itu, bahkan menerima ucapan selamat atas pertunangannya. Di lain pihak, ketika mendengar bahwa tunangan Shoklan adalah murid utama dari Kunlun Pai, keluarga Kau juga merasa kagum. Mereka bertiga kemudian dijamu sebagai tamu-tamu kehormatan dan semua orang bergembira ria pada pesta sederhana itu. Di dalam percakapan mereka selanjutnya, kedua pihak adalah orang-orang yang berjiwa pendekar, hanya persoalan politik saja yang memisahkan mereka menjadi golongan patriot yang anti-pemerintah dan golongan yang membantu pemerintah. Akan tetapi, keluarga Bu ini maklum bahwa belum tentu pembantu-pembantu pemerintah merupakan penjilat-penjilat yang hanya haos akan kekuasaan dan harta belaka. Mereka melihat kenyataan betapa orang seperti Kau Chin Leong itu biarpun menjadi seorang panglima, namun dia menjadi panglima karena ingin menenteramkan kehidupan rakyat, dan dia pun berani menentang ketidakadilan di kalangan atas. Dalam kesempatan itu pula, pada saat menjelang bubar pesta, Kau Kocu mendapat kesempatan baik untuk menyatakan isi hatinya kepada pihak cuan rumah. Bu Nghyong, sesungguhnya amat janggalah apa yang akan kami kemukakan ini, dan kalau tidak mengingat bahwa keluarga Bu adalah keluarga gagah perkasa, yang seperti juga kami tentu akan lebih dapat menerima keterbukaan dan kejujuran, agaknya kami tidak akan berani mengemukakan maksud hati kami ini. Bu Sengkin memandang tajam penuh selidik, juga penuh keheranan hati. Ah, urusan apakah gerangan yang dikandung dalam hati kau teh hiap? Memang lebih baik segala urusan dikeluarkan melalui mulut dan diperbincangkan sampai beres, daripada disimpan di dalam hati dan dapat menimbulkan penyakit. Kau Kocu menarik napas panjang, lalu memandang kepada Chin Leong yang bersikap tenang saja. Kemudian memandang kepada istrinya. Melihat sikap suaminya yang kelihatan amat sungkan itu, Wan Cheng merasa kasihan dan ia pun berkata dengan terus terang kepada Bu Sengkin, Beginilah, Bu Nghiong. Terus terang saja kami datang mengunjungi keluargamu adalah untuk melakukan lamaran terhadap putrimu. Ah Putri Nandini bangkit berdiri dan mukanya menjadi pucat. Wan Cheng tersenyum. Maaf, tentu saja kami tidak gila untuk meminang putrimu yang telah mengikat jodoh dengan orang lain. Maksud kami adalah melamar Bu Chi Sian. Nandini duduk kembali dan mukanya menjadi merah lagi. Bu Sengkin terbelalak, lalu pandang matanya nampak muram. Untuk putra tunggal Jiwi tanya Bu Sengkin kepada suami istri itu sambil memandang kepada Kau Chin Leong. Kini Kau Kok Chu yang menjawab karena pertanyaan itu terasa amat tidak menyedapkan hatinya, Bu Nghiong, sekali lagi kami mohon maaf. Tentu engkau sendiri mengerti bahwa soal perjodohan adalah soal hati dari orang yang bersangkutan. Kami orang tua sekalipun tidak berhak mencampuri dan kami sebagai orang tua hanya melaksanakan saja hasrat hati anak yang bersangkutan. Jadi, tentu engkau maklum pula bahwa putra kami telah jatuh cinta kepada putrimu, yaitu Bu Chi Sian, karena inilah kami mengajukan pinangan. Ucapan pendekar sakti berlengan satu itu sudah cukup jelas. Di situ terkandung penyesalan bahwa keluarga Kau pernah menolak usul ikatan jodoh dan kini malah mengajukan pinangan untuk putri keluarga Bu yang lain. Semua itu dilakukan karena permintaan anak, dan juga dia mengingatkan bahwa jodoh adalah urusan hati, urusan cinta kasih antara kedua orang muda, oleh karena itu dapat saja terjadi seperti keadaan mereka, yaitu menolak sioplan dan meminang Chi Sian.